Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membentuk satuan tugas pengawasan barang tertentu terhadap importir dan distributor produk ilegal. Satgas ini beranggotakan 11 kementerian dan lembaga. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, Satgas ini terbentuk untuk menjawab keluhan-keluhan kementerian, lembaga hingga para asosiasi terkait maraknya produk-produk ilegal yang dijual dengan harga tinggi di dalam negeri. Pengawasan dilakukan terhadap tujuh komunitas yang sudah dibahas dalam rapat terbatas. Satgas ini beranggotakan 11 kementerian dan lembaga. Mulai dari Kementerian Keuangan hingga Pemerintah Daerah, serta bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Polri. Zulkifli Hasan mengatakan Satgas ini akan bekerja mulai selasa pekan depan hingga akhir tahun 2024. Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan pihaknya mendukung penuh keputusan ke Mendak terhadap pengawasan barang impor ilegal. Mendak maupun Menperin sepakat bahwa industri manufaktur punya peran penting dalam perekonomian nasional. Saya ingin menyampaikan pembentukan Satgas, latar belakang semua kita tahu industri tekstil, beberapa yang tutup, keluhan-keluhan termasuk dari Kementerian Keindustrian, Kementerian Terkait, dari KADIN, dari HIPMI, dari asosiasi-asosiasi, Api, Apindo, HIPindo, ada juga dari asosiasi konstruksi, ada juga dari asosiasi biji plastik, ada asosiasi keramik, dan lain-lain. Yang hampir semua sama, yang disampaikan kepada kita, maraknya produk-produk yang dikategorikan ilegal. Mendak, kata kunci berhasilnya adalah di penegakan hukum, penegakan hukum. Tidak ada peraturan siapapun, peraturan menteri apapun, apalagi kami kedua, yang mendukung atau mendorong terjadinya barang-barang ilegal masuk ke Indonesia. Tidak ada. Semua aturan-aturan untuk memagarkan barang-barang ilegal masuk itu sudah ada. Oleh sebab itu, yang jadi paling utama, paling penting adalah penegakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.